Selamat siang teman-teman Tadi pagi kita sudah membahas soal konsep dasar perdata Mas Bambang akan mengajak kita berdiskusi dan akan menjelaskan soal strategi advokasi hukum perdata Mungkin das Bambang bisa langsung? Ini segi 4 sama sisi Satu, dua, tiga Kompongnya Yang pernah, yang sana Berapa jumlah segi 4 sama sisi yang ada di kotak ini? A, tengah B Berapa orang? 16 16 16 16 24 20 24 22 22 22 22 Berapa? Cukup? Cukup Kira-kira 30 detik tadi ya Dalam 30 detik ada berapa jawaban? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dalam 30 detik ada 7 jawaban untuk membaca soal yang sifatnya sudah matematis Kalau Anda ngomong sesuatu yang sudah sifatnya jelas Masih 7 Berapa pengetahuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 12, 13, 14,13, 11, 12, 13, 23, 14,13, 13, 14,14, 13, 14,13, 14,13, 16,14, 14,14, 14. bagaimana mengkonsolidasi, bagian yang paling pertama itu konsolidasi informasi karena kalau ngomong perdata, fakta dan peristiwa jelas kalau itu gak ada, gak bisa bagaimana mengkonstruksi sebuah permohonan atau bugatan kalau kita gak bisa melakukan konsolidasi terhadap informasi itu pelajaran pertamanya sebenarnya disitu ini sebenarnya dipidana juga gitu ya ini bagian umum, pidana perdata sama sekarang bagian yang kedua, coba kita identifikasi kalau dalam sebuah kasus perdata anda tulis di kertas kosong, gak usah pakai nama sebutkan 5 hal penting 5, atau 3 lah yang 5 3 hal yang paling penting yang harus dikuasai kalau kita mau memenangkan perkaraan apa? anda apa? duit 3 hal penting oh, mungkin 3 dikasih 5 luar biasa peristiwa peraturan bukti lawan situasi terhadap kuasai kuasai bener faksa bukti bugatan berbobot uang fakta uang 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 maksudnya apa ini? fakta hukum konstruksi hukum bukti hampir semuanya bicara bukti jadi kita tetapkan bukti dan pembuktian itu memang salah satu salah satu yang paling penting bukti sama pembuktian surat kuasa gugatan yang baik fakta bukti tertulis yang dibuat oleh lembaga 106 jadi kalau dari sini semua sebenarnya ada dua yang hampir sama semua soal fakta dan soal bukti kalau melihat semua ini di dalam hukum atau di dalam membuat gugatan perdata memang itu soal fakta dan peristiwa menjadi sesuatu yang penting fakta peristiwa sama bukti tapi andai banyak yang lolos di sini sebenarnya isu mengenai dalam banyak hampir kebanyakan kasus kalau ini dikaitkan dengan pelanggaran HAM itu sebenarnya kemampuan kita untuk mengkonstruksi adanya perbuatan luar hukum itu yang lolos di sini fakta bukti itu generik gitu loh di semua kasus perdata pasti harus kayak gitu kan cuman apa yang membedakan utang piutang dengan perbuatan luar hukum apa yang membedakan kasus pelanggaran HAM dan kasus inkar janji isu mengenai perbuatan luar hukum nanti kita bahas satu session sendiri bukan satu session satu bagian sendiri nah sekarang kita ngomong di fakta yang mau dikebukakan itu sebenarnya fakta atau peristiwa kok peristiwa apa bedanya fakta dan peristiwa fakta menjelaskan peristiwa anda laki-laki dia perempuan belum menjadi sesuatu kan ketika anda laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu hal bekerja bersama bertemu bersama ada peristiwa kalau cuman fakta doang gak bunyi dia kadang-kadang lupa tanggal 15 Rabiul awal ada A bertemu B fakta atau peristiwa fakta hanya bertemu ada pertemuan peristiwa kita bagian dari peristiwa dalam satu titik tertentu dia bisa disebut fakta titik yang lain bisa disebut peristiwa kalau pertemuan itu kemudian membuat sesuatu menjadi penting untuk dikemukakan disitulah terpake peristiwa kalau cuman ketemu doang gak ada kontaknya ketemu yaudah gak ada kaitannya dengan kes jadi sebenarnya rangkaian fakta yang dirumuskan menjadi sebuah peristiwa itulah dasar yang menjadi dasar yang menjadi formulasi yang akan diformulasikan di dalam bubakan itu kunci pertamanya itu sehingga kemudian kalau kita ketemu klien gitu kan yang dikemukakan itu apa sih identifikasi awal kan fakta-fakta-fakta dari situ kemudian oh ada dari fakta ini ada peristiwa ini semua itu dirumuskan baru kemudian kita lihat dikonstruksi ini apa problem hukumnya gitu loh kalau gak dari situ terus kita gimana caranya ini baru strategi membuat jadi strategi itu kan bukan hanya to campaign permohonan kegembatan kita tapi dari dalam nih kalau kita gak beres merumusin itunya gimana kita mau kampanye gitu nah ini yang kadang-kadang dianggap spelek itu sebabnya syarat untuk mengubahkan fakta atau mendapatkan fakta itu teknik apa cross-examinasi bertanya kepada klien dan mengidentifikasi seluruh soal itu jadi penting nah hal penting yang pertama sebenarnya sebelum fakta ini adalah bagaimana mengidentifikasi kalau kita bertanya sehingga kemudian kita punya informasi yang cukup kaya mengenai itu ingat ya ada dua hal yang namanya klien kalau anda menjadi profesional nanti itu kalau dia gak percaya sama anda dia belum dikeluarin semuanya tuh setengah mati kita apa ini faktor istilahnya apa berjadi di rumus ini jadi syarat pertama paling sebelum fakta sebelum bertanya anda harus dipercaya sama klien kalau gak dipercaya selesai karena kepercayaan itu trust dari seorang lawyer lawyer dan lain itu kepercayaan dasar hubungannya itu percaya bukan kepeng percaya kalau udah percaya dia lihat kemampuan kita oh kepeng jalan gitu kok jadi urusan kepeng tapi itu soal pertamanya sebenarnya trust anda harus bisa membangun trust apa tulis lagi disini ya sebutkan dua atau tiga langkah bagaimana cara membangun trust menurut anda performance bisa dipercaya dan juga berhasil hubungan emosional yang manus empati dan simpati terhadap yang di alaminya pendekatan terhadap kalian oke kemampuan penampilan komunikasi berkomunikasi yang baik tempat konsultasi yang nyaman bagi klien tempat konsultasi yang nyaman di bawah bohon sawo kalau sawo kecil kan sawo kecil kan enak sambil makan sawo gitu kan jujur dan meyakinkan ini persis sama kayak apa kalau sekarang kan di calek-calek ini kan pilihlah saya jujur gitu kan jujur dan nampak jujur meyakinkan mantap nih mengenal komunikasi terbuka empati menjaga kerahasiaan oke dari sini sebenarnya nanti bisa dibikin ya itu sebenarnya kalau yang lihat semua dari sini ya memang tidak ditulis ya membangun trust itu sebenarnya sebagiannya itu dari gestur dari bukan hanya bicara tapi gaya bicara cara anda memperlakukan dia itu membangun trust loh kalau dia rasa bahwa oh ini orang matenya gak bisa dia kontrolnya nanti lalatan kemana oh bayang itu yang pertama ya yang pertama dilakukan memang kita harus ada dalam posisi dia dalam posisi dia untuk meyakinkan bahwa dia memang perlu kita dampingi dan dia ada masalah jadi letakkan posisi anda dalam posisi dia terus dari itu kontrol gestur gestur itu bukan hanya cara bukan hanya bicara saya sedih terus mukanya senyum-senyum untuk matanya dilalatan bukan sedih tuh apa nih sebenarnya kalau anda sudah sudah dapat trust itu mengalir informasinya itu udah lebih enak gitu saya mau jeda disini ada ini gak refleksi ada pengayaan dari teman-teman saya pernah mau mengajukan bu Gateng ini masalah-masalah di keluarga tetapi memang pertama saya lihat pengacaranya lawyernya langsung pongah langsung saya aja mundur aduh ini kayaknya memang udah baru pertama ketemu langsung bocor langsung tidak ada kepercayaan itu oh iya sama dengan apa kasus kemarin juga saya tanganin seperti itu oh kalau ini udah jual kecap ini aku pikirkan jadi kurang kepercayaan disitu jadi performance itu yang saya maksud bukan penampilan dia apakah kancingnya apakah penyadasi tidak tetapi memang kita yakin betul dari aura pengacara itu sendiri atau lawyer itu sendiri dia bisa meyakinkan kita bahwa ya saya ini ingin membantu walaupun kalau untuk menang atau tidak itu kan kode etiknya kita sebagai pengacar kan tidak bisa mengatakan bahwa itu akan kita menangkan emang harus kita membangun kaitannya dengan kepercayaan tapi kita jangan terlalu percaya ini yang ini yang tadi yang kalau kita terlalu percaya ya akhirnya kita yang ditipu dan kita jadi jombosnya klien gitu jadi itu yang saya kira yang perlu jadi pegangan buat kita ada apa ada budaya industriaktif untuk menangani kasus itu saya mau sampaikan begini klien itu yang selalu menyatakan kebenarannya dan apa pun cerita yang harus menang ini bagi saya ini kot suara selanjutnya itu di tingkatan itu bisa saya jelaskan tadi kalau klien pertama itu datangnya ini seperti itu lalu yang berikut ini kan klien ini banyak banyak nokku ini betul-betul yang bilang pesan ini klien itu mulai lihat kita gitu bang dari ujung rambut saya sambil ujung sepatu saya itu dari ika-dika kaliberapa semua ini itu bawah itu kiri-kiri lihat pangkasnya lihat bajunya lihat gasinya sebenarnya tadi makanya tadi saya buat disitu saya satu yang buat itu bahwa penampilan wibaw dan segala itu saya salah satu yang menurutkan itu kadang-kadang memang bagi saya ini cukup tidak ada nih kalau tampak saya itu lepas-lepasan agak agak kurang percaya diri juga kira-kira kadang-kadang ya kalau ada kebetulan lah kawan lawyer juga ya tampangnya juga seperti ibu agak boleh sedikit gitu kan gila tampang pas-pasan gila ini masalah-masalah mungkin abang bisa share mas apa-apa apa-apa begitu juga ini saya disuruh jadi PR-nya bagian yang pertama tadi saya sudah bilang empati ke dia bagian kedua dan ini sudah mulai muncul empati kepada klien itu bukan berarti curiosity kita hilang kita tetap harus prudent gitu loh harus hati-hati curiosity ada keingintauan itu harus ada cuman seperti Nova bilang jangan interogasi gitu loh coba saya tadi sedang mempraktekan ketika anda bicara saya mengangguk-anggukkan kepala itu saya sedang mempelajar mempertunjukkan cara membangun serius dengan cara menganggukkan kepala menatap dia dengan tajam oh betul ya begitu ya itu membangun kepercayaan memang kemudian kan ada orang tipikal orang iya begitu oh semangat tambah semangat nipunya tambah habis dia gitu nah sampe semangat bahas ditancap terus sama dia nah disitu kemudian kemampuan kita kemudian kalau teman-teman sudah mulai kemudian anda bisa lihat itu kan sebenarnya kita sudah dibekali dengan nomboy satu hal cari dari situ aja kalau tiba-tiba ada logika yang melompat langsung tanya sama dia minta maaf ibu atau bapak tadi anda mengatakan seperti ini tiba-tiba kok ini ada begini ini gimana nih atau ada detail ada fakta yang belum cukup detail maaf maaf jadi kasih tau sama mereka kita ini profesional gitu gak bisa ditipu-tipu sembarangan gitu nah tadi itu bagian sebelum fakta fakta sama peristiwa tadi udah rumusnya nomboy satu hal jadi anda disitu mesti bedain fakta dan peristiwa disini rafakta ya bagian ini juga bagian yang sangat penting karena apa kalau tadi lebih banyak bagaimana cara mendapatkan informasi kalau bagian ini adalah bagian bagaimana kita bisa merumuskan dengan satu gugatan dengan komprehensif kalau kita gak dapat fakta dan peristiwanya cukup komprehensif itu udah ibarannya itu kalau pakai bahasa yang agak religious sunatullahnya gitu-gitu kalau anda dapatnya A pasti rumusannya ya kalau anda yang dapat A, B, C, D, E, F, G anda pasti bisa merumusin A, B, C, D, E, F, G gitu kalau anda dapat A to Z bisa rumusin A to Z jadi kemampuan itu jadi penting gak akan mungkin anda melakukan rekonstruksi peristiwa dan rumuskannya dengan baik kalau kemudian ya kita dapatnya sedikit kalau mau ditambah-tambahin dapatnya A sampai D mau ditambahin sampai G itu tipu-tipunya yang banyak atau udah mulai pakai sesuatu yang tidak faktual sebenarnya rumusnya 6W1K nah ada lagi sebenarnya dalam fakta dan peristiwa ini anda harus mulai mengidentifikasi mana peristiwa-peristiwa penting yang harus diutamakan dan mana yang sebagai background ini yang jadi jadi ada yang menulis gugatan tuh pakai kronologi gitu kan pada tanggal ketian jadi dia tulis berdasarkan peristiwa berdasarkan peristiwa nah kalau berdasarkan peristiwa itu boleh saja tapi kemudian anda kehilangan sebenarnya momentum atau kemampuan untuk mendeskripsikan mana sebenarnya yang kan begini anda mesti pikirnya gini ya hakim itu terbatas waktunya gitu gak hakim tuh gak kayak mereksa kita bikin gugatan gitu satu gitu kan sampai dua hari kadang-kadang seminggu dia itu terbatas karena perkaranya banyak jadi dari situ anda harus mulai bagaimana caranya dalam waktu 5 menit pertama itu masuk di kepalanya hakim oh ini kasusnya jadi fakta dan peristiwa itu harus dipakai sebagai dasar untuk merumuskan oke nah merumuskannya itu usul saya kalau anda mau bikin reporting apa namanya gugatan boleh juga kalau itu pilihannya pilihannya tapi usul saya kemudian hal-hal yang utama yang bisa menjelaskan peristiwa apa yang disitu memuat sengketa memuat perbuatan pengelolaan hukum itu yang harus dikemukakan kalau itu mau pakai proloh awal singkat aja gitu gugat alinnya pertama itu alinnya kedua udah masuk supaya kemudian orang tiba-tiba jangan terkaget-kaget masuk juga karena ada prolohnya kan fine tapi kemudian 5 menit pertama jadi ketika merumusin gugatan harus gitu kalau enggak gugatan anda panjang dilihatnya keren klien puas gitu kan uh panjang tuh gila ini tebel tapi kemudian begitu dilihat emang dibaca makin dibaca paling dibacanya nanti kalau udah mau putusnya gitu ya baru dibaca proses pembuktian yang jujur penting untuk mengkonfirmasi argumen kita lewatkan hakimnya padahal disitu proses yang paling penting untuk convincing hakim saya baru ngomong atau bicara soal bagaimana menyusun satu gugatan dengan meletakkan mana isu yang substantif yang bisa menjelaskan adanya sengketa adanya peristiwa ada sengketa dan ada perbuatan luar hukum disitu kalau kalau anda merumuskan satu sengketa peristiwa dan perbuatan luar hukum dengan bahasa yang melingkar-lingkar dalam buah alenia yang tidak ada titiknya itu membuat orang juga kesulitan ini sebenernya maunya apa gitu dan ini membuka peluang untuk diserang bahasa gugatan itu simple padat konkret jelas gitu itu jangan membuka ruang interpretasi yang bisa kemudian gara-gara itu bisa muncul multi interpretasi dari nah itu juga ke apa kelemahan dari kita udah cara merumuskannya tidak step to the point melingkar-lingkar itu bahasanya yang dikakai juga nah memang mudah-mudahan besok kalau kalau ada diskusi itu coba cara merumuskan itu substanti substanti dalam rumah tangga gitu ada konteksnya pastikan kalian bagian kedua individualis individualisering teori peristiwa atau kegiatan hukum yang digunakan dalam kegiatan harus dengan jelas menggiatkan hubungan hukum yang biasa teruncinta tiba-tiba kalau misalnya KDRT tadi ini KDRT perspektif saya mau digugat nih bukan hanya di pidana ya kan bisa kan ada perbuatan hubungan hukumnya itu jelas kalau KDRT itu harus ada orang yang yang di apa yang di annyaya ini harus bagian dari keluarga entah istri entah anak entah family harus ada gitu namanya juga kerasan dalam rumah tangga kalau enggak kan itu hubungan hukumnya itu ada disitu misalnya dalam ingkar janji hubungan hukumnya oh ini ada jual beli jual beli ini ada kesepakatan ada ingkar janji disitu jadi ada hubungan hukumnya yang harus jelas bagaimana anda bisa membedakan apa yang disebut dengan ingkar janji yang berpaksud dengan perbuatan luar hukum terus sekalian aja biar waktunya agak lama perbuatan luar hukum di kepala anda dalam bahasa anda apa sih perbuatan luar hukum jadi dua ya apa bedanya oke kalau yang perjanjian semuanya udah oke kalau perjanjian pokoknya harus ada kesepakatan harus ada perjanjian tertulis atau tidak tertulis kalau tidak tertulis sulit buktinya itu aja yang jadi soal tapi kalau ingat perjanjian itu tidak harus tertulis kalau ada kesepakatan diketahui oleh pihak lain kita membuktikannya adalah dengan mengkonfirmasi alat buktinya adalah keterangan pihak lain gitu loh jadi bisa saja tanpa ada kesepakatan yang tertulis itu bisa yang jadi soal ini perbuatan luar hukum hampir sebagian besar setengah lebih perbuatan luar hukum melawan undang-undang aturan hukum yang tertulis yang tidak tertulis oke apa hanya itu apalagi seorang melanggar kewajibannya orang yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan itu bisa dikualifikasi pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dimana dia harusnya punya kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan kewenangan yang melekatnya disitulah perbuatan luar hukum bisa dimasukin jadi orang yang tidak melakukan kewajiban hukum yang seharusnya ini yang suka dilupain dan masing-masing daerah punya perbedaan melanggar kepatutan melanggar ketidaklaziman atau kelaziman itu bisa dikualifikasi juga melawan hukum dan itu masing-masing daerah punya ukuran yang beda-beda problem dari yang keempat ini adalah problem dari bagaimana bisa meyakinkan hakim bahwa itu sesuatu yang tidak lazim anda yang poin ini harus harus menggunakan ahli terus yang kedua itu soal PMH nya ini jadi rumusan gugatannya itu bikin clear jelas dan itu juga dalam 5-10 menit pertama hakim itu bisa nangkap disini oh peristiwa ini oh disitu perbuatan kalau anda bisa bikin itu udah selesai hakim itu 50% udah ditangan ini kalau gak ada macem-macem ya pokoknya kita ini aja udah ditangan kita itu hakim karena anda bisa merubusin ini ini bagian ini kalau mau pakai ini 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 this is the core business core business dari yang namanya gugatan ini disini jantungnya the heart of the apa namanya gugatan ini disini kalau anda bisa rumusin itu dengan cepat ditangkap oleh ini aha selesai lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang berdimensi dua dimensi itu ya antara lawan prestasi dengan perbuatan lawan hukum karena memang beberapa kasus kita melihat ada dua dimensi itu kayak sekarang misalnya saya nangani satu kasus apa namanya pedagang pasar yang dia memiliki hak-hakainya sampai masih ada batas waktu namun karena suatu hal bangunannya di apa namanya di bongkar itu kan perbuatan lawan hukum juga akan masuk nah itu kita rumuskan dalam gugatan PNH tapi kemarin hasil PT menegaskan bahwa ini maskuen prestasi jadi bagaimana apakah memang harus dipisahkan diputus secara tegas atau memang kalau baca ya ya rahap gitu sebenarnya bisa juga dalam dua apa namanya dua dimensi itu bisa dimasukkan tapi tergantung kembali pada argumentasi yang ada gimana tuh tadi sudah dibuka problematiknya saya sebenarnya tadi mau lempar anda prefer yang mana yang prefer itu berkaitan dengan bukti yang mana yang paling kuat kan itu lah sebenarnya ingkar janji itu kan kalau ada kesepakatannya itu paling mudah gitu loh kalau ada kesepakatan salah satu pihak melanggar itu udah done injur terjadi ya kan paling mudah kalau perbuatan lawan hukum anda harus kemudian dalam perbuatan lawan hukum anda harus bangun konstruksi perisiwanya tapi konstruksi teorinya juga dan dalam perbuatan lawan hukum ini yang mau mau naik lagi satu lagi isunya kalau dalam ingkar janji setiap pelanggaran biasanya sudah dirumuskan maka dia akan mendapatkan sanksi apa kalau perjanjian itu baik betul benar lengkap tapi kalau perbuatan melawan hukum anda harus merumuskan akibat tindakan melawan hukum itu kerugian yang muncul itu berapa besar dan kerugian itu ada kaitannya jadi dua satu merumuskan ada hubungan hukum antara tindakan melawan hukum itu dengan kerugian kedua berapa jumlah kerugiannya itu ada dirumusin dua-duanya itu yang membedakan dengan ikkar janji ini PMH ini kaitannya nanti kerugian kerugian itu harus dilihat dari hubungan hukumnya tindakan itu menyebabkan terjadinya kerugian dan nilai kerugian dan ini sebagian besar kelemahan permohonan atau kelemahan yang dibuat oleh teman-teman sebagian besar disini karena dia tidak menjelaskan apa betul tindakan ini menimbulkan kerugian berapa nilai kerugian jadi gitu ya PMH nya tadi dua ada kerugian kerugiannya dirumuskan disini bagian lain yang juga sangat penting pembuktian ini bagian yang paling tricky azaz umum pembuktian itu apa sih? kalau kemudian orang lain mengatakan oh barang ini milik saya barang ini milik saya dicuri oleh anda atau tidak dikembalikan terus kemudian anda bilang tidak barang ini milik saya jadi kalau begitu gimana caranya? jadi dua-duanya harus membuktikan dalam proses pembuktian seperti ini ini bagian yang paling penting salah satu bagian yang paling penting karena kalau hakimnya tidak fair maka beban pembuktian itu digeser saja maka kemudian pihak yang satu itu bisa mengalami kesulitan fairness di dalam meletakkan beban pembuktian pada salah satu pihak itu jadi penting di dalam proses pembuktian nah itu sebabnya di dalam pembuktian ini setelah tadi dirumuskan fakta dan peristiwa fakta, peristiwa, rumuskan gugatan maka setiap peristiwa yang dirumuskan ini anda harus sedapat-dapatnya menunjuk kepada alat bukti yang dipakai sebagai alat konfirmasi bahwa peristiwa itu memang betul adanya seperti itu sedapat-dapatnya sehingga kemudian semua argumen yang anda bangunin siapa yang mendalilkan di dalam pembuktian itu bisa diwujudkan dalam pembuktian itu memperkuat apa yang kita rumuskan dalam peristiwa tapi kan kita di dalam ketika dia kasih jawaban kita replik replik itu kan udah menyerang jawaban kan ya kan jadi counter terhadap bukti lawan pun harus dilakukan di dalam persidangan ketika pemeriksaan alat bukti dan saksi kan kayak gitu kalau nggak begitu nanti begitu saksi saksi dari saksi atau bukti dari tergugat diajukan anda tenang-tenang aja nah bukti yang penting bukti gua udah beres enggak nah itu pembuktian itu jadi penting bukan hanya memperkuat bukti kita melalui konfirmasi alat bukti dan keterangan saksi tapi juga sebenarnya menyerang bukti lawan nah di kesimpulan itu ditutup dengan itu kadang-kadang kesimpulan itu kita hanya mengulang lagi itu padahal proses kebuktian itulah yang harusnya dihubungkan jadi berarti kan argumen itu alat buktinya nggak ada argumen kita buktinya kuat itu kesimpulannya disitu jadi penutup itu kesimpulan biasanya jarang dibaca juga semangat tapi prosesnya sebenarnya dua ketika hakim membaca pertama kali dan yang kedua ketika proses kebuktian dan semuanya itu yang dijelasin baru bicara soal bagaimana mengelola permohonan atau gugatan di persidangan ada biasanya kalau lawyers-lawyers public interest law itu pertarungan di luar sidang pun menjadi penting saya mau kasih contoh satu lagi yang itu ada eksplokasi yang itu ada eksplokasi kempennya itu bagian yang lain dan ini harus terintegrasi harus terintegrasi jadi itu yang saya bilang selain mengelola bugatannya permohonannya tapi juga upaya-upaya kalau public interest law itu kemampuan kita untuk membangun public opini di luar itu menjadi penting saya mau kasih contoh satu lagi kasusnya munir bagaimana anda bisa menyatakan polikarpus bersalah tidak ada satu every single witness yang menyatakan dia membunuh munir apa buktinya dia membunuh munir ada racun arsenik iya munir terbunuh iya cuman bagaimana siapa yang bisa menjelaskan bahwa polikarpus menurut gak ada kan itu sebabnya sampai putusan makam agung dia dituduhnya adalah soal imigrasi tapi kenapa putusan TK bisa seperti itu itu ada dua yang bekerja dua argumen atau dua fakta yang bekerja dalam pidana itu kan jelas satu saksi, satu saksi bukan saksi untuk membuktikan satu pidana harus dua alat bukti ya kan ada dua alat bukti dalam kasus munir ini tidak ada alat buktinya semuanya petunjuk apakah rangkaian petunjuk bisa dipakai sebagai alat bukti untuk menyatakan polikarpus bersalah itu diselesaikan melalui diskusi-diskusi tersebut membangun teori hukum ada yang disebut dengan conscientiousness rangkaian petunjuk itu teori Anda mesti belajar teori juga nanti cuman ini kan tekniknya tapi teori-teori itu menjadi penting ketika sebuah soal udah gak bisa diselesaikan menurut teks melalui hukum teorinya yang dibangun selain teori itu yang dipakai public pressurnya menjalan terima kasih banyak-banyak mas kandiran dan kita aplausi 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 3,2,1 yang bukti aplausi aplausi